sehat-sehat ya iya pak mbak jendengan itu sebenarnya profesi ini perawat atau apa saja ini saya itu rekamedis pak rekamedis tapi ditempatkan di pelayanan di IGD tempat pendaftaran pasien oke jadi jendengan kemarin dinyatakan positif covid-19 iya pak iya dan terus kemudian sekarang sudah berobat di rumah iya sekarang saya posisinya sudah karantina di rumah selama 5 hari pak selama 5 hari iya mbak boleh cerita gak awalnya kok jendengan bisa kena atau tertular itu boleh cerita gak kerasa mulai dari mana itu oh gini pak dari awalnya itu kan saya lagi bekerja bekerja terus apa namanya tiba-tiba ada pasien pas posisinya disitu saya mendaftarkan pasien tapi pasiennya itu disitu banyak sekali pak terus tiba-tiba pasien itu datang dan posisi kita disini itu para petugasnya itu belum ada persiapan kayak APD dan lain-lain dan belum belum tahu kalau pasien itu ternyata suspek corona terus setelah itu pasiennya datang seperti pasien biasa tidak membawa juga tidak membawa masker terus saya mendaftari dia dengan keluhan batuk-batuk terus saya berkontak sama pasien itu itu selama 15 menit pak kayak saya ya itu disitu sama yang lain-lain juga juga gak tahu ternyata kita juga terpapar oleh pasien yang sudah dinyatakan positif pertama kali di magela jadi jenengan pas bertemu dengan orang itu tidak tahu apakah dia positif atau tidak ya belum tahu terus sempat batuk-batuk iya cuma saya kan dari situ kan ada surat tunjukan bahwa dia itu bukan sakit penumia kayak gejala-gala batuk dan lain-lain makanya saya kok dia batuk saya tanya lho bu kok keluhannya jenengan apa disini batuk batuk dia batuk terus oh ya sudah dari situ pasien masuk selama masuk saya baru tahu ternyata dia suspect itu tadi pak terus dia langsung ke isolasi terus habis itu saya juga ya lu merasa takut ya pak ya tapi saya berusaha untuk gimana saya minum dan yang lainnya minum apa pak vitamin pak vitamin juga tangan juga semualah yang diaturkan sama pemerintah yang saya lakukan pak terus tapi setelah itu ternyata dia sudah dinyatakan positif pak oke terus jenengan pas waktu dia dinyatakan positif saya sudah mulai rasa punya gejala pak gejala demam demam dan yang lainnya itu kayak batuk itu udah mulai malam hari berapa lama mbak itu kira-kira jenengan dari mulai bertemu sampai dengan jenengan punya gejala itu sekitar lima hari pak lima hari lima hari baru saya merasa gejala itu gejala demam sama batuk awal-awalnya demam batuk sama tenggorokan saya sakit itu demamnya tinggi ya pambasnya tinggi iya pas waktu pertama saya demamnya 39,9 oh terus batuk nikil iya batuknya nikil sampai kayak orang berodok gitu pak oke terus tapi posisi itu saya masih bisa bekerja saya bekerja selama tiga hari hmm tiga hari barang saya masih demam seperti itu saya berusaha bekerja bekerja selama tiga hari baru tiga hari itu saya sudah tidak kuat saya pingsan itu tadi karena mungkin demam saya tinggi juga tidak setelah itu tidak dirawat iya langsung dimasukkan ke isolasi pak terus dites pakai PCR iya pakai swab gitu iya iya langsung di swab gitu pak waktu swab yang pertama setelah itu ya dikabarin tapi itu dikabarin soal saya sudah membaik pak maksudnya kesehatan saya sudah sehat terus saya sudah membaik baru dikasih tahu kalau bahwa saya itu positif pak terus punya perasaannya jendenan pada saat dihomongi gitu gimana ya pak ya kalau syok itu ya syok ya pak ya cuma saya ya gimana lagi tapi saya gak terlalu stres memikirkan dan aku positif aku bakal di di apa dijauhin sama orang atau gimana saya gak berpikiran seperti itu pak ya sudah saya gimana caranya memikirkan saya tuh sembuh saya sehat terus selesai hari ini anda dinyatakan membaik iya saya sehat saya membalik saya dikulangkan di rumah untuk karantina isolasi di rumah selama jenengan sudah punya anak ya sudah pak satu berapa tahun dua tahun pak iya jadi selama jenengan sakit bertemu dengan anak dengan suami tidak pak saya selama isolasi saya setelah tahu saya berpapak parantinan pasien itu saya membatasi sama anak sama keluarga saya pak jadi saya isolasi juga gak ada keluarga yang tahu pak sebenarnya sampai saya keadaan membalik saya dikulangkan baru keluarga tahu pulang itu saja saya tidak bertemu sama anak saya sampai sekarang terus anak nanyain sering pak sering kita teleponan lewat video call tapi anak kira-kira tahunya mamanya kemana itu kerja pak tahunya kerja kalau video call waktu pulang bilang mama pulang kerja anak saya juga mama cepat pulang pulang iya mama lagi kerja terus putranya sama siapa di rumah di rumah mertua di asos sama mertua sama suami suami saya kerja di jakarta pak jadi putranya sama mertua di magelang jadi saya pulang di rumah orang tua saya di temang oh gitu iya iya mbak segera sehat ya pesan anda anda kan perawat anda rekam medis tenaga medis pesan anda pada masyarakat apa sih mbak menghadapi ini saya minta tolong sama semua masyarakat itu jangan terlalu panik kalau masalah corona ini ya pak ya kalau bisa jaga kesehatan diri sendiri sering-sering aja cuci tangan atau apa namanya harus jaga kesehatan sendiri pak jaga jarak juga perlu bukan berarti jaga jarak itu kita gak seperti kayak dulu ya pak ya kita jaga jarak kan karena juga buat kebaikan kita semua kayak saya sama anak saya sampai sekarang juga belum bisa anjuran anda masyarakat tetap bekerja atau tinggal di rumah kalau menurut saya pak mending tinggal di rumah kalau misalkan kerja kan bisa namanya rezeki dan lainnya kan bisa ada yang ngatur ya jadi kalau ini kan namanya mengurangi mengurangi penyakit ini kan harus jadi mending lockdown di rumah saja solasi diri diri saja mbak segera sehat ya semangat terus ya sampaikan sama putranya saya pengen gendong salam buat mertua salam buat suami jaga semangat terus banyak teman-teman yang selalu mendoakan dan mendukung para tenaga medis kayak pancet dengan ya terima terima kasih ya ya sehat terus ya assalamualaikum waalaikumsalam terima kasih Terima kasih.